. Wakil Bupati Pinrang, Ali Min, Jumat 13 November 2020, di Hotel MS Pinrang, membuka pertemuan teknis dalam rangka implementasi gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati, Ali Min, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Pinrang, diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Mursalin Beng Nga, SKM, MKS, dan Kasipronkes dan PM, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Gigi Burhanudin, SKG, Ketua Panitia, Haja Kasmawati, SKM, MKS, Kasipromosi Kesehatan dan PM Dinas Kesehatan Pinrang menyampaikan bahwa para peserta yang mengikuti pertemuan sebanyak 30 orang yang terdiri anggota Forum Germas, Camat, Lurah, TPPKK Kelurahan, dan Kadar Kesehatan serta lokus stunting. Sementara para narasumber berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Pinrang, Bapeda, dan Dinas PMD Pinrang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi kegiatan germas dan peningkatan peran dan tugas Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas. Wakil Bupati Pinrang, Ali Min, dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan Germas, lanjutnya harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, lintas sektor, swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, untuk bersama-sama berkonstribusi menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat. Terima kasih telah menonton!